Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat 17 Desember, Pekan Khusus Advent. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak Pencipta dan Penyelamat kami, kami bersyukur karena sabdamu menjadi manusia dan lahir dari rahim perawan Maria. Semoga Yesus Kristus Putra Tunggalmu, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahinya, Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 1 ayat 1 sampai 17. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan Iska, Iska memperanakan Jakub, Jakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez dan Serah dari Tamar, Perez memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah. Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abiyah, Abiyah memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkiah. Hizkiah memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asyor, Asyor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yaakub, Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yusuf yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, satu pekan lagi kita akan merayakan Pesta Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Di rumah kita masing-masing, apabila ada kelahiran anak, seringkali kita pasti mempertanyakan, wajah bayi ini ikut siapa ya? Apakah seperti papanya, mamanya, oma atau opanya? Atau saudara-saudarinya? Kisah Sabda Tuhan hari ini perihal silsilah Yesus Kristus. Menurut penginjil Matius, silsilah Yesus Kristus dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sejak Abraham hingga Daud, terdapat 14 keturunan. Lalu yang kedua, dari Daud hingga masa pembuangan ke Babel, ada 14 keturunan. Dan juga dari masa pembuangan ke Babel hingga Yesus Kristus, ada 14 keturunan. Dan hal ini yang cukup menarik perhatian kita. Nama-nama yang muncul dalam silsilah itu bervariasi dan warna-warni. Ada nama orang yang besar, tetapi juga ada yang biasa-biasa saja. Bahkan juga ditampilkan sejumlah nama orang asing atau orang pendosa. Misalnya saja Tamar, Rahab, Betseba. Sejarah manusia mau digambarkan secara utuh dan lengkap. Ada kegembiraan, ada kekelaman, ada harapan, tapi juga ada kecemasan. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Lalu apa? Pesan apa yang mau disampaikan dalam sabda Tuhan hari ini? Mau mengatakan kepada kita semua bahwa sejarah kelam dunia tidak bisa membatalkan rencana penyelamatan Allah. Bahkan ada pepatah mengatakan, manusia seringkali menggambar dengan bengkok-bengkok. Tetapi, Tuhan selalu menarik garis lurus. Jalan belas kasih dan kerahiman Tuhan adalah jalan yang selalu ditempuh oleh Tuhan. Dalam konteks panggilan hidup kita berkeluarga misalnya, kompleksitas masalah dan ketidaksempurnaan masing-masing pasangan bukanlah penghalang, apalagi membatalkan rencana penyelamatan Tuhan bagi keluarga tersebut untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Saudara-saudari yang berkasih, selama beberapa hari ke depan ini kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kelahiran sang juru selamat. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri keluarga komunitas kita supaya kita layak pantas menjadi tempat kelahirannya. Keluarga kita siap untuk menyongsong kelahiran sang juru selamat kita itu. Maka marilah kita mohon rahmatnya. Ya Allah, dengan perantaraan doa Bunda Maria, mampukanlah keluarga kami mempersiapkan diri untuk menerima rahmat Natal kelahiran sang juru selamat kami. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, Jadi Ibu Maharaja Di antara manusia Ibu yang sangat tercinta Jiwamu, harta surgawi Tubuhmu suci dan murni Pantas dan layak Maria Jadi Ibu Allah putra Mengandung harapan kami Istana janji ilahi Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.